Intro Banyak cara dilakukan segenap pihak dalam memerangi dan mencegah penyebaran COVID-19 di negeri ini. Salah satunya dilakukan Brigade Personil Pemadam Kebakaran Tanah Bumbu dengan mengajak masyarakat untuk hidup bersih dan mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas di luar atau di rumah. Karena dengan budaya hidup bersih dan sehat, diakini dapat menangkal virus mematikan asal Wuhan, Tiongkok itu. Sambil berjalan kaki disertai mobil pemadam kebakaran di pusat keramaian di dalam kota Batu Licin, Tanah Bumbu, personil pemadam kebakaran Pemkap Tanah Bumbu ini menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat, terutama kepada masyarakat yang berada di kawasan pasar. Karena kedua pola tersebut diakini dapat mencegah terpaparnya COVID-19. Imbauan personil damkar ini bak gayung bersambut. Warga yang berada di sekitar pasar dan yang melintas dari anak-anak hingga orang dewasa dengan senang hati berhenti dan mencuci tangan mereka di keran air yang menempel di sisi kiri kanan mobil pemadam kebakaran. Biar gak kena virus katanya. Sering picitangan kan karena ada maraknya virus corona kan, jadi dibiasakan hidup bersih, picitangan yang rajin. Untuk hari ini kita giat khususnya di lingkungan padat berduduk, baik itu di pasar harian di desa bersujud, kita menggiatkan untuk masyarakat melakukan pencegahan virus corona melalui biar gemas gerakan masyarakat sehat, yaitu melakukan pencucian tangan. Dalam waktu artinya kita ada dalam beberapa jam, kita akan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar terhindar dari musibah virus corona yang saat ini sangat melabah. Untuk titik kami melakukan kegiatan ada di Gunung Tinggi, khususnya damkar Gunung Tinggi, selaku kabit kasat kami, di sana juga melakukan kegiatan di rumah sakit Andi Abdul Ajis, yang dulu disebut dengan rumah sakit Pusada. Di situ ada satu unit, Andi Abdul Rahman, jadi unit kita terbagi menjadi tiga bagian, tiga titik. Jadi kita khususnya untuk damkar, kita langsung terjun ke masyarakat untuk memberikan pelayanan. Dari data yang diperoleh, saat ini belum ada warga tanah bumbu yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Namun demikian, saat ini terdapat 30 warga tanah bumbu yang masuk dalam daftar orang dalam pantauan atau ODP. Dari Batu Licin Tanah Bumbu, Beben dan Jaki Musari, Banuapos TV melaporkan.